Terima kasih telah menonton 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 Kaitannya dengan pabrik yang baru dibangun di Madiun itu apakah dari Tenggaleg ini juga hilirisasinya ke sana? Ya tentu kita lihat nanti beberapa hal yang cocok dengan Tenggaleg Saya juga perhatikan tadi Pak Bupati juga sangat konsen juga benar-benar konsentrasi penuh Bagaimana caranya agar hilirisasi soal orang terbentuk Mengenai itemnya banyak sekali ini tidak cukup kita bicara disini karena item-item produk turunan porang ini sangat banyak Kita sekitar 4.000 hektare ya kemudian jumlah tonasnya sekitar 280.000 ton Jadi cukup besar kapasitas yang ada disini dan setiap tahun bertambah gitu Karena memang pasar masih kan gini ini kan dimana-mana lagi pengen tanam orang Jadi cari bibit pun gitu ya itu masih terbuka gitu Tidak ingin berpanggah lebar, tapi satu hal masih langsung Tapi kan kita ngomong nanti di Bintang-ngomong-ngomongnya kan mungkin siklus ini bisa berikut berjalan Kalau sekarang kan ini kita masih didorong sama permintaan orang yang lagi cari bibit gitu Nah tapi sekarang kalau orang-orang sudah tanam berarti produknya harus mulai masuk untuk diproses Inimal kalau sampai setengah jadi ya kita bikin sepung lah apa Nah di komitmen pemerintah kita siapkan lahan untuk siapapun yang mau invest di sini Jadi investor nggak perlu pusing mikir beli lahan Artinya you datang kesini tinggal set up plan-nya aja, set up pabriknya bisa jalan Nah tetapi mungkin nanti mekanismenya saya minta bisa 50, 30, 20 Artinya investor 50, 30 karena kita yang punya lahan pemerintah Dan 20 kita kembalikan ke kelompok gitu Sehingga apa ketika nanti ada added value, ada hasil dari pabrik itu nanti kembali ada sharing ke petani Sehingga petani nanti akan loyal juga dengan perusahaan gitu Dia nggak akan cari ke pabrik-pabrik yang lain-lain gitu Tapi loyal karena dia merasa memiliki pabrik ini juga Terima kasih